Intro Universitas Patimura Unpati melalui Ketua Mata Kuliah Kerja Nyata KKN melakukan fokus grup discussion KKN tematik di Lusun Erlo, Kecamatan Nusaniwe, Ambon Kegiatan yang berfokus pada program pemberdayaan potensi desa ini merupakan suatu kajian guna mendapatkan gambaran yang pasti bagi tim KKN Unpati dalam rangka pengembangan desa itu ke depan Ketua MK KKN Unpati Dr. Samuel Ritiau mengatakan fokus grup discussion yang dilakukan Unpati dengan pemerintah desa Erlo ini merupakan pengembangan KKN tematik yang nantinya dilakukan mahasiswa KKN dengan berbasis dalam pengembangan hidroponik bersama dengan pemerintah negeri kita fokuskan untuk pengembangan KKN tematik yang akan dikembangkan oleh mahasiswa KKN Universitas Katimura berbasis pada pengembangan hidroponik ya karena bidang pendidikan, bidang pertanian merupakan salah satu lahan yang sementara digarap oleh pemerintah desa melalui padan nusani desa sehingga kami coba mengambil itu sebagai salah satu langkah strategi untuk pengembangan masyarakat desa secara keseluruhan sementara itu Raja Negeri Nusaniwe Gunter Desoisa saat diwawancarai mengatakan kegiatan kekayaan tematik yang dilakukan di dosun Erlo ini merupakan arah pengembangannya ke sektor pertanian serta potensi lainnya guna mengembangkan negeri tersebut dalam enam tahun ke depan atas nama pemerintah negeri saya pelaku Raja Negeri Nusaniwe di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bagi hal yang ramai juga untuk khusus untuk pimpinan Universitas Katimura para ekor dan seluruh asuritas kegiatan kekayaan tematik yang nantinya akan menjalankan di negeri sini khususnya di Busun Erlo lebih banyak kita kembangkan ke arah kegiatan pertanian khususnya penanaman hidroponik, seluruh seluruh dan sebagainya dan di samping itu juga sesuai dengan potensi yang ada di negeri di sini hasil kajian tim RPJM Negeri berbagai potensi diantarannya pertanian bidang pertanian, peternakan, bidang perikanan dan juga pariwisata menjadi potensi unggulan dalam rangka pengembangan negeri ini 6 tahun ke depan nomor 2 kiranya yang kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi tempat yang dilaksanakan itu dan sekali lagi atas nama pemerintah negeri Raja Negeri Nusaniwe saya, Gunter Rizoso, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan Universitas Katimura, Pak Rektor dan Sur, Suditas Akademi yang ada sekaligus lebih khusus kepada lembaga pengabdian masyarakat Kegiatan yang bertemakan membangun desa melalui kuliah kerja nyata ini berlangsung Senin 20 September 2021 di Balai Dusun Air Low kecamatan Nusaniwe Ambon Giusyus Julian melaporkan KORKAN